Al-Fatihah 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 Sama istrinya aku cinta kepada kamu Istri ngomong sama suami aku cinta kepada kamu Itu ada Tapi kalau tadi memang kita sulit Untuk mengucapkan kata-kata Saya sudah mengatakan menggunakan Bahasa cinta yang lain Kemudian kita perhatikan ini Riwayat berikutnya Dimana dalam riwayat ini Rasul menunjukkan Tentang Sikap menggunakan tangan Untuk menunjukkan kepedulian Haddata Usama bin Zaid R.A.W Anamun kana Ya khuduhu Walhasan Fayaqul Allahumma Ahibbaumma Fainni wahibumma Usama bin Zaid R.A.W Bercerita bahwa Nabi Muhammad S.A.W Pernah merangkulnya Dan kemudian Merangkul juga Al-Hassan cucu beliau Yang besar Dan kemudian Rasul bersabda Ya Allah cintailah keduanya Karena aku cintai keduanya Jadi disini Adikan Rasulullah Menggunakan tangan Untuk merangkul Coba Perhatikan juga Riwayat ini Dari sahabat Bernama Jabin bin Zaid Dia berkata Solat itu Maha Rasulillah Solat Aku pernah Menerjakan Solat Duhur Bersama Rasulullah Kemudian Beliau keluar Selasai dari Solat itu Langsung Yang menemui keluarganya Jadi saya katakan tadi Rasulullah tergesa-gesa Tidak punya cukup waktu Untuk beramah-amah Karena ada satu keperluan Ya Wa kharjtumahmu Ini aku keluar bersama Rasulullah Masulullah ikuti beliau Fas takbalamu Wa ladani Ternyata Di luar itu Sudah ada dua anak kecil Yang menemui Rasulullah Nah Saya katakan tadi Bahwa Rasulullah Ingin menunjukkan Perhatian Kepedulian Penghargaan Kepada anak-anak kecil Yang bisa Solat berjamah Tapi Rasulullah Karena ada satu keperluan Harus segera menemui keluarga Sehingga tidak bisa Bicara banyak Maka Baca Allah Yang Kemudian Rasulullah Mengusap kedua Bibi anak ini Satu-dubis satu Jadi tanpa menggunakan Kata-kata Tapi Rasulullah Menggunakan tangan beliau Untuk memusap Bibi Dan itu berbangga Sangat banyak Kepada Buat anak-anak Anda pun saya Kata Samurong Jabir bin Samurong Fama sahkordayi Dan Rasulullah Mengusap Kepada Bibi Kepada Kepada Kemudian Jabir bin Samurong Berkata Bahwa Jatuh Liadihi Baridah Aku merasakan Tangan Rasul Itu dingin Sejuk Dan wangi Seolah-olah baru saja dikeluarkan Seolah-olah baru saja dicolok Dari tempat parfum kemudian dikeluarkan Jadi saya merasakan Sentuhan tangan Rasul itu di bidang wang Nah disini kita mendapatkan Satu penjelasan Rasul menggunakan kedua tangan beliau Untuk menggantikan Tidak adanya kata-kata Rasul ingin segera ketemu dengan keluarga Kita sempat bicara Tapi ingin memberikan apresiasi kepada duanya Yang sudah nunggu ini Maka Rasul merusak didinya Saya katakan tadi mengusap itu Berarti mempertangkan tangan dengan topi Dengan kecepatan rendah Kalau dengan kecepatan tinggi namanya Menampar Ini belia jihadi bukan Bukan siapa yang jihadi Oke Karena nabi seorang salam Ida rohaha kot takbalat Biasanya Nabi Muhammad S.A.R.S. Jika melihat Fatimah datang Putri beliau Maka beliau mengucapkan Selamat datang kepadanya Lalu berdiri menyambutnya Dan menciumnya Kemudian beliau mengambil Kedua tangannya Dan memimpinnya Di tempat itu beliau Demikian pula Jika Rasul datang kepada Fatimah Maka Fatimah mengucapkan Selamat datang kepada beliau Kemudian beliau berdiri menyambutnya Mengambil tangannya Lalu mencium beliau Dan suatu saat Fatimah mendatangkan nabi Ketika beliau terasakit Menjelang bapak Dan mengucapkan Selamat datang Dan menciumnya Laya-laya seperti ini Jangan dihapekan Jadi bagaimana Seorang bapak Menghargai putri Yang menjelangnya Dengan ucapan selamat datang Kalimat lebar Selamat datang Setelah itu Beliau menuntun tangan Fatimah Kemudian menciumnya Bukan mengeluknya Seperti itulah Ketika Rasulullah di rumah itu Beliau sebagai seorang bapak Sebagai seorang suami Bukan panglimah peran Bukan direktur perusahaan Bukan pimpinan kantor Bukan itu di luar sana Kalau di dalam peran Kita tetap Jadi suami Jadi istri, jadi bapak Jadi ibu, jadi anak-anak Makanya kemarin Waktu saya menjelaskan Tentang kebersamaan Di dalam keluarga Di rumah itu Rasulullah Baca por'an Di pangkuan Aisyah Rasul Menyisirah berdansa Manejana batbara Berperlukan ketika tidur Ya berlaku-berlaku Seorang Suami kepada istri Nanti kalau kita bicara Tentang Fatimah Putri beliau Ya adiknya seperti ini Menyambut ketatangannya Menghormat selamat darah Mengendek tangannya Menghormat dan mencinta Itu kan sikap-sikap Pak kepada anak Tapi jauhnya Jauhnya jauh kening ya Jauhnya jauh bibir Maka Laih samina Man lam Yerham Sobirona Waya'rifu Hakkau kabirina Bukanlah seorang Bukanlah golongan kami Orang yang tidak Menyayani anak kecil Dan tidak Mengetahui Haknya orang tua Waya'rifu Hakkau kabirina Kemudian dari Abu Hurairah Bahwa Akrok bin Habis Ketika milian Rasulullah mencium Hassan bin Ali Kemudian Akhlab berkomentar Saya memiliki Sepuluh orang anak Tetapi saya belum pernah Mencium seorang Di antara mereka Maka Lalu bersatu Semua orang Tidak menyayangi Tidak akan disayangi Man layarham Layarham Orang yang tidak Menyayangi Tidak akan disayangi Dulu ini sudah Saya bahas pada Pertemuan pertama Bahwa Keluarga itu Nanti juga Merupakan Ladang amal kita Kalau kita memang Memahami konsep Ladang amal Maka dalam Berkeluarga Juga ada Konsep Hajah Zahmin Jisir Amal Pahala Atau Balasan Itu Sebanding Dengan Jenis Usahanya Jadi Kalau Anda Ketemu Dengan Orang Tua Sakit Ternyata Tidak ada Anak Yang merawat Tidak ada Anak Yang mencium Itu Seharus Pintas Kita Kasian Kau Tiga Anak Yang Punya Bapak Seperti Ini Kau Tidak Di Tapi Kalau Kita Melacak Masa Lalu Bisa Jadi Bapak Model Ini Itu Juga Karena Waktu Anak Kerja Juga Tidak Di Rumah Sakit Tidak Dikas Tinggal Mancing Itu Jadi Sekarang Bapak Ini Sakit Tidak Dirawat Tidak Diberulikan Karena Dia Cukup Tidur Tidak Merawat Tidak Tidak Mungkin Allah Salah Dengan Pencunang Pulau Jadi Orang Tidak Menyayangi Tidak Disayangi Makanya Mungkin Masih ada Kesempatan Ya Kita Menyayangi Keluarga Kita Nanti Kalau Kita Tua Kita Disayangi Mereka Orang Tidak Pernah Sayang Minta Disayangi Oke Ini Hadiah Dalam Konteks Hadiah Seperti Tadi Sudah Saya Sampaikan Al-Sofahu Yad Habil Wata Hadahu Tahab Wata Habil Fas Wata Wata Habisya Saling Berjabat Tanganlah Kalian Misalnya Kedengkian Akan Hilang Dan Salinglah Kalian Memberi Dia Misalnya Kalian Akan Saling Mencintai Dan Permusuhan Itu Akan Hilang Jadi Ini Merupakan Perintah Rasulullah Kita Tidak Kenal Saya Disini Banyak Yang Baru Ketemu Mungkin Setiap Minggu Atau Setiap Bulan Saya Kesini Ada Orang Baru Yang Bulan Kemarin Tidak Ikut Misalnya Kemudian Ketika Kita Memutuskan Untuk Berjabat Tangan Dalam Berset Islam Orang Berjabat Dan Ketika Kita Saling Memberi Hadiah Yang Akannya Dalah Tahan Kalian Saling Cinta Kita Ingin Dicintai Istri Kita Ingin Dicintai Suami Anak 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 Agama Sebelah Itu Tidak Ada Hadis Tapi Mereka Rangkaian Kegiatan Kediatan Mereka Penuh Dengan Saling Memberi Hadis Tahun Masih Hadis Halulim Masih Hadis Kalkun Masih Hadis Masa Nanti Kalau Natalan Itu Mereka Naruh Hadis Di bawah Selama Dekam Sel Pulang Sel Sel Pulang Pulang Buka Buka Hadis Kita Yang Hadis Ini Gak Pernah Pratek Maka Saya Tanya Kapan Terakhir Bapak Masih Hadis Ibu Kapan Kira-kira Hati Pagi Saya Kira-kira Haki Mungkin Sama Tanggapnya 16 Atau 17 16 16 16 Desember Tapi 5 Tahun Yang Lalu Kapan Terakhir Ibu Masak Masakan Kesukaan Bapak Misalnya Kenapa Kita Tidak Membiasakan Budaya Budaya Seperti Ini Atau Kearahan Dari Rasul Jelas Kalau kita Saling Memberi Hadiah Kita Saling Mencintai Dan Tadi Sudah Saya Katakan Bahwa Hadiah Ini Tidak Memandang Harga Hadiah Itu Bicara Dengan Bahasa Universal Dia Peduli Kepada Saya 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 Ada Di Hatinya Sampai Dia Masih Memikirkan Bahwa Orang Buat Saya Bahasanya Seperti Itu Maka Orang Dikasih Hadiah Tidak Nanya Ini Adinya Berapa Dan Ketika Saya Datang Ketempat Tempat Pengajian Pelosok Pelosok Itu Kalau Anda Tahu Hadian Sangat Tidak Berharga Kalau Dilih Terus Dan Uang Tapi Tentu Hasil Dari Hati Yang Tulus Ingin Memberi Hadiah Jadi Besar Saya Pernah Dikasih Hadiah Singkong Beli Ke pasar Berapa Sekilo Singkong Tapi Yang Masih Tahu Yang Masih Itu Ngomong Ini Namanya Sikok Jara Semuanya Enggak Besar Si Kecil Tapi Rasanya Enak Betul Beda Memang Tapi Ketika Saya Bawa Pulang Ke rumah Istri Saya Tahu Ini Jara Tahu Atau Apa Kan Tahu Teru Ngomong Bahwa Perti Singkong Oh Kan Gitu Aja Ini Jara Tahu Wah Lu Ging Kan Saya Tiba Tiba Berubah Jadi Marketing Yang Wajah Saya Tidak Singkong Anda Kan Tahu Jadi Singkong Harus Cerita panjang Lebarkan Macam Tapi Intinya Di depan Mata Kita Cuma Singkong Tapi Ketika Kita Lihat Dia Nyambut Sendiri Dia Potong Sendiri Dia Persihkan Dari Tanah Sendiri Terus Tiba 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 Saya Kasihkan Kepadaran Tentu Masuk Kita Tidak Tersentuh Dengan Tidak Dilihat Singkong Ini Panenan Sendiri Ini Pas Enak Enak Pas 7 Belan Gitu Luar biasa Pengalaman Pengalaman Awal Seperti Luar biasa Kemarin Saya Isi Pengajian Tiba Tiba Ada Temen Peserta Itu Terima Kasih Ustaz Tata Seremon Ya Tidak Tidak Mijipin Ya Aneh Hadi Hidup Ternyata Itu Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ternyata Menghidupkan Hati Dan Disini Dikatakan Luar Tad Habis Syahna Dan Membiasa Bisa Bila Tad Permusuan Jadi Kalau Suami Sedang Permusuan Salah Satu Cara Minta Maaf Itu Dan Beri Hajiah Jadi Nanti Kalau Bapak Bapak Tiba Tiba Wira Ibu Pusanya Sudah Masuk Tapi Tidak Masih Hajiah Pusanya 100.000 Itu Artinya Bapak Meminta Maaf Jadi Kadang Kadang Orang Itu Salah Suami Salah Sama Istri Istri Salah Sama Suami Kadang Kadang Tidak Mau Memang Aku Salah Aku Tidak Maaf Nah Salah Caranya Dengan Mengganti Dengan Hadiah Jadi Kalau Nanti Ibu Dibay Sama Bapak Pusanya Sudah Masuk Jangan Bila Kita Sedang Bertengkar Jangan Coba Menjual Masalah Taruh Dan Begitu Itu Bapak Sedang Minta Maaf Sebenarnya Sama Ketika Bapak Pulang Rumah Ternyata Masakan Kesukaan Bapak Sudah Dari Depan Meja Itu Namanya Ibu Sedang Minta Maaf Segera Kejatan Saja Berakhir Mulai Ngobrol Jangan Tidak Sentuh Kita Sedang Permusuan Jangan Korah Aku Dengan Masakan Tidak 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 Itu Nanti Ada Salah Ya Aku Salah Aku Meminta Mabang Nah Salah Satu Caranya Memberikan Hadiah Itu Sebagai Sarana Menurut Kesalahan Dan Rasul Mengantarkan Hadiah Itu Mengingatkan Pengusuhan Saya Kemarin Pergi Ke kota Namanya Mangkatan Kemudian Saya Datang Malam Hari Kemudian Acaranya Misi Kajian Kampai Kapal Kemudian Kuliah Subuh Acara Intinya Jam Sembilan Nah Baga Sholat Subuh Sampai Jam Sembilan Kosong Saya Main Ke Salah Satu Rumah Teman Teman Itu Cerita Di Kampung Ini Membiarkan Pemahaman Yang Ekstrim Karis Keras Banyak Orang Gak Suka Dengan Saya Kalau Ketemu Itu Jumbo Dan Jumbo Tapi Saya Sudah Jumbo Rumah Disini Saya Jumbo Pindah Akhirnya Apa Jurusnya Kasih Hadiah Kalau Pulang Dari Luar Tata Bahwa Ulah Tiba-tiba 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 Anggap Baik Jadi Kalau Anda Berkemu Dengan Orang Yang Musuh Musuhan Kayak Gitu Kadang-kadang Tak perlu Da'wah Tidak Bucer Ramah Karena Mereka Tidak Mau Dengar Gitu Main Aja Dengan Adi Rasul Menjamin Adi Yang Bisa Mengingangkan Permusuhan Dan Saya Sudah Membuktikan Itu Pada Beberapa Teman Termasuk Saya Sendiri Dari Di Kampung Ada Orang Yang Benci Sama Saya Karena Dapah Saya Kemudian Gampang Ternyata Begitu Kurus Buka Lobongan Anaknya Bapak Itu Saya Terima Jadi Begawi Selesai Bapak Itu Tiba-tiba Baik Jadi Saya Kepada Saya Terima Masih Loh Ustaz Padahal Ustaz Ustaz Begawai Saya Banyak Yang Berasadari Tempat Saya Ternyata Mereka Yang Nur Benci Nama Saya Melarah Anaknya Ke Pengajian Saya Begitu Kemudian Anaknya Saya Jadikan Bukawai Udah Maka Perusaha Ilang Masuk Kesini Ini Masalah Kebersamaan Jadi Makanlah Bersama Jangan Sendiri Jangan Berpencar Karena Dalam Makan Bersama Itu Ada Perubah Jadi Kalau Nami Kita Meluangkan Waktu Keluarga Ini Sudah Kita Bahas Pada Indah Kebersamaan Keluarga Kemarin Itu Akan Membuat Di Dalam Keluarga Merasa Berharga Merasa Penting Merasa Diterima Dan Memiliki Akar Berarti Saya Kalau Pulang Ke Rumah Ini Bukan Ketempat Kos Kos Saya Pulang Ke Rumah Ini Saya Bukan Mempang Tidur Tapi Saya Punya Tempat Disini Karena Bapaknya Merencanakan Besok Mau Pergi Ke Puncak Dan Ngomong Sama Anaknya Mas Besok Kamu Bawa Bawa Tikat Sendiri Daripada Nyawa Di Sana Kamu Besok Bawa Senen Kamu Sama Istrinya Bunda Kamu Besok Masak Kita Bawa Masak Dari Rumah Dari Pemimanan Yang Tuhan Sepat Mas Pun Saatnya Makan Tetap Makan Dimakan Di Mobil Ketika Dipanggil Bunda Siapkan Makan Oh Saya Disini Posisinya Sebagai Ibu Bagi Anak Anak Istri Bagi Suara Mas Kamu Besok Beranggap Paki Paki Kamu Siapkan Tikat Bawa Tikat Sendiri Oh Aku Disini Mas Anak Nomor Satu Jadi Ketika Itu Mereka Menemukan Akar Di Rumah Itu Jadi Kalau Saya Di Rumah Itu Merasa Nyaman Karena Saya Ada Di Di Rumah Ini Karena Banyak Disini Itu Sebenarnya Anak Atau Anak Kos Kalau Anak Kos Kok Enggak Pernah Bayar Kos Kos Kalau Pilih Rumah Kok Enggak Ketemu Sama Punya Rumah Ketemunya Sama Mbak 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 Jadi Rasul Mengatakan Dalam Jama Itu Ada Barokan Sekedar Makan Bersama Anda Lihat Banyak Artis Makan Bareng Satu Nampan Bagi Mereka Itu Pengalaman Baru Yang Aneh Tapi Asik Bahkan Kalau Kita Mau Jujur Kita Makan Tidak Terlalu Enak Tapi Makan Bareng Bareng Jadi Enak Apalagi Lapan Jadi Saya Pengalaman SMA Dulu Saya SMA SMA Nekeri Jurusan Fisika Kenapa Saya Tertarik Coba Islam Memutuskan Setelah SMA Masuk Kesantren Bukan Melanjutkan Kuliah Kuliah setelah Punya Anak Tiga Umur Tiga Tuh Tahu Saya Kuliah Siapa Bila Kuliah Tidak Dikah Saya Dikah Anak Tiga Dikah 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 Kuliah Dikah 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 Sudah Tertarik Sama Lawan Jenis Sudah Dikah Keliling Suruh Dikah 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 Belajar Sama Saya Waktu Kuliah Saya Mimpin Dua Perusahaan Masalah Rizal Sama Arobat Kemudian Saya Dawa Saya Punya Tiga Orang Anak Dan Saya Kuliah Dan Tidak Masalah Itu Membagi Waktu Sebenarnya Tidak 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 Pengalaman Saya Pada Waktu Saya SMA Itu Sholat Dikah Ada Pengajian Ikut Jadi Rohis Acaranya Kepeng Makan Itu Tidak Ada Di Rumah Dan Itu Memberikan Pengalaman Baden Yang Luar Biasa Nah Baru Ketemu Sekarang Dalilnya Ternyata Makan Baden Itu Ada Barokah Loh Oke Sekarang Kita Lanjut Pelayanan Perhatikan Loh Yang Gini Dari Dari Ibrahim Dari Al-Aswat Yang Berkata Aku Pernah Bertanya Kepada Aisyah Tentang Apa Yang Dilakukan Rasul Ketika Di Rumah Jadi Ketika Rasul Di Rumah Itu Tidak Ada CCTV Jadi Kita Tidak 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 Ada Mata Mata Dan Tidak Lumpang Yang Bisa Dipakai Untuk Ngintik Maka Langsung Nanya Kepada Pelakunya Ya Rasul Kalau Di Rumah Nampain Si Karena Ada Orang Yang Mengaku Menuh Rasul Ternyata Ketika Di Rumah Dekat Cuma Tidur Setirah Makan Nanya Sama Aisyah Apa Yang Rasul Ketika Di Rumah Aisyah Menjawab Kalau Yang Nanti Ahli Rasul Kalau Di Rumah Membantu Keluarganya Namun Ketika Saat Sholat Datang Rasul Keluar Ketika Dibaca Mah Nanti Bifat Rimin Waka Sriha Dibaca Mih Nanti Ditafsir Lalu Dengan Khidmat Atau Pelayanan Jadi Maksudnya Ketika Rasul Di Rumah Itu Rasul Allah Melayani Keluarga Jadi Bapak Bapak Kalau Masuk Rumah Ternyata Hid Kelurnya Habis Ya Sudah Keluar Beli Kalon Nanti Kalau Ternyata Gas Habis Sudah Keluar Beli Gas Ketika Anak Ada Di Rumah Si Kalau Ada Anak Di Rumah Ya Menurut Anak Tadi Sebagai Bentuk Melakukan Semacam Tes Apakah Anak Terkati Kepada Orang Tapi Ternyata Rasul Ketika Di Rumah Itu Beliau Melakukan Tugas-tugas Melayani Keluarga Kan Ada Orang Yang Kalau Masuk Rumah Itu Sama Sekali Enggak Mau Membantu Pekerjaan Istri Di Rumah Dia Menganggap Dia Bawa Itu Perjalan Perempuan Bukan Perjalan Laki Laki Menurut Kami Bawanya Sebagai Pimpinan Keluarga Enggak Justru Ketika Seorang Suami Lihat Istrinya Capek Yaudah Lami Tidak Itu Malah Membuat Istri Makin Sayang Sebenarnya Bukan Rendah Terajat Ketika Istri Sedang Haid Haid Itu Enggak Enak Sakit Karena Haid Bikirkan Perutnya Yang Sakit Sempat Bikinkan Suami Pulau Ada Suami Tidak Ngerti Suami Pulau Bagi Tantai Mas Teruk Sakit Sedang Haid Ada Profen Suami Tidak Turun Dari Rancang Tidak Sedang Haid Alkah Indah Kalau Ada Suami Kemudian Bikin Kantai Kalau Perlu Malah Bikin Kantai Istrinya Itu Akan Marah Raja Palsu Gak Punya Rakyat Raja Ponggah Hiasi Kamu Siapa Pilihan Hp Hp Maka Perhatikan Bagaimana Saya Usai Min Kemudian Menjelaskan Dalam Sarah Rakyat Soal Ibn Mengatakan Termasuk Bentuk Tawadunya Rasulullah S.A.W. Dalam Membantu Keperluan Keluarga Sekali lagi Istri kita Bukan robot Ada Kalahnya Dia juga Sakit Ada Kalahnya Dia juga Capek Ada Kalahnya Juga Ada Keperluan Keperluan Yang lain Dan Ketika Suami Membantu Pekerjaan Pekerjaan Matangga Sekali lagi Tidak Akan Menjatuhkan Di bawah Justru Itu Menunjukkan Kedewasaan Dia Karena Rasul Pun Melaman Seperti Itu Yah Lepushah Rasulullah Memerang Susu Kampir Kemudian Menjahit Sandal Dan Membantu Mereka Di rumah Ini Dalam Rasul Dalam Bentuk Bentuk Sekarang Tadi Kan Ketika Gas Habis Ketika Kalinya Habis Alah Kampir Kalau Anda Tidak Keluar Anda Yang Keper Sama Tukang Kalinya Terus Dantar Ke Rumah Kalau Sudah Habis Kalau Tidak Capek Anda Bisa Bicit Anda Bisa Bukan Bicit Perempuan Datang Rumah Bicit Istri Bicit Bicit Cep Bicit Jangan Itu Sudah Melu Itu Sudah Capek Dasar Pemalas Mau Keluarga Sakit Kalimat Kalimat Seperti Ini Kok Diam Itu Terguduh Apa maksudnya Pak Kiyom itu ngomong itu suami saya banget gitu ya kalau perhatikan ini pematalan misalnya misalnya ketika ada seorang manusia berada di rumahnya maka termasuk sunnah jika dia membuatnya untuk dirinya sendiri jadi gak harus nah itu asbatan istri gak harus gitu ada kalanya ketika istri sedang haid sedang sakit saya harus menjemput anak kita gak perlu mempersoalkan itu enak banget loh jadi istrinya Rasulullah itu tapi anda tidak sampai level itu kalau Rasul datang ke depannya Aiza ada sesuatu yang jadi wakan gak ada yaudah baiklah dan anak suami kalau kita kukuasa setelah itu lain hari Rasul datang eh Aiza ngomong eh Rasulullah kau kuhtiaran haizun aku batul agamu kemarin kita dikasih makanan ke Rasulullah dan saya tahu ada minum kainya maka saya simpan untuk anda apa kata Rasul aku akan makan begitu selesai makan Rasulullah mengatakan kok pas batuan sebenarnya pagi ini tadi aku kuasa tapi kalau mereka mengatai perasaan istri yang sudah menyimpan makanan maka aku makan aku padahkan kuasa aku karena kuasa sunah itu berusaha kegegah diteruskan boleh dihempikan juga boleh kan enak tok ada makanan ada sudah aku kuasa ada kok sudah pagi ini tak makan kuasa aku tak ketahkan kan enak punya suami kayak gitu itu coba kalau ada makanan enggak ada kok bisa ada makanan kamu lupa ya ngasih nangka aku terakhir tahu berapa karena banyak laki-laki ngasih nangka aja sampai rumah minta makanan gitu sehari-hari 3 kali ganti menu terus saya temukan kasusnya di malam karena yang enggak ngasih nangka sama istri itu minta sehari makan ganti-ganti menu selama 3 kali pastinya pusing dari mana ganti menu merah menu itu apa-apa mintanya makan bukan menu udah gitu suruh nyuji itu sampai calar darah adiknya papanya juga suruh istrinya ostaf loh terus sampai segitunya makanya disini kenapa sih sekali-kali kita bikin sendiri tapi ini bukan pembenaran loh bu nanti gitu loh ya bukan sampai di rumah mesti kemudian dia bikin tes sendiri terus nanti begitu loh ya kita akan tahu kapan situasinya istri pengen berbakti pada suami pengen disayang suami pengen dapat ucapan terima kasih dari suami tadi pengen menciptakan efek gelombang tadi dan kapan saatnya kita juga mengganti peran itu itu nanti dalam persatuan makanan kita akan tahu saat-saatnya terus kemudian memasak jika memang dia bisa masak mencuci apa yang mau dicuci ini semua termasuk sunnah Anda jika Anda melakukan itu semua akan dapat pahala sunnah karena mencontoh Rasulullah SAW dalam rangka tawa itu karena Allah dan karena hal ini akan menumbuhkan kecintaan antara diri Anda dengan istri Anda saat keluarga merasa jika Anda membantu mereka dalam tugas rumah mereka akan mencintai Anda dan martabat Anda akan bertambah tinggi di sisi mereka sehingga adalah berkaranya kemaslahan yang besar cek cek sarah yaitu soal ikin semuanya jadi pemahaman kalau di rumah orang usah rumah orang usah istri suami gak usah cawe-cawe sampai istri sakit pun dipaksa-paksa kerja untuk mengelancarkan pelayanan ini sebenarnya bentuk dari ketidaktahuan Tuhan karena Rasul saja ketika ditanyakan kepada Isa beliau kalau di rumah ngapain dihat mati ahli beliau membantu usaha-usaha keluarga jadi kalau kita menerangatnya gini kan enak karena berdasarkan literatur bukan bermain perasaan begitu atau siapa suami harus bikin tak sendiri kita isinya gak bisa bikin tak kata seusah ini anak umat seusah ini anak umat seusah ini anak umat ini adalah tema-tema kita dalam konteks menghadirkan relayat yang menunjukkan kepada kita bahwa urusan-urusan memberikan penghargaan kepada keluarga itu adalah urusan-urusannya dalam kontrol kita ingat loh ya sekarang muslimikr atau permusuhan dalam konteks peran pemikiran tidak sudah menjadikan keluarga muslim sebagai sasaran tenta jadi kita sudah kacak-kacak keluarga karena keluarga adalah satu-satunya tempat di dunia ini yang anda tidak bisa diatur oleh orang lain di rumah itu anda betul-betul bisa mengkondisikan keluarga bisa mendidik keluarga seperti yang anda inginkan anda masuk ke pesantren anda masuk ke sekolah umum kulikulumnya sudah diracuni seminggu cuma dua jam pelajaran itu pun sekarang sudah banyak politikus yang mengusulkan pelajaran agama di sekolah kalau kita ingin maju di rumah anda seharian membaca orang tidak ada yang menangat bagaimana sekarang kita menciptakan satu keluarga yang tangguh untuk menghadapi berbagai macam cobaan dan pinah yang luar biasa di luar ini adalah wilayahnya dalam kontrol kita dalam kekuasaan kita kalau kita menjalani hidup orang-orang punya ilmu itu cuma menjadi tua bersama makan bersama hidup bersama matinya tidak sama-sama kecuali naik pesawat depannya sama hidup mencukur ini ya sudah masuk bisa jadi sekarang kesimpulannya berarti keluarga ini kalau dulu saya sampaikan tujuannya dalam mencapai keberkahan berasal dari doa Rasul warakum 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 ketika Rasul bertemu dengan sahabat yang melakukan jahkobun berumatkan semoga Allah memberikan barokah kepadamu semoga Allah memberikan barokah atasmu dan semoga Allah memperkenalkan kalian yang berdua dan kebaikan saya katakan warakum 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 disitu maknanya adalah orang setelah menikah itu nanti ada yang bertemu dengan yang sesuai dan harapan dapat istri cantik suami satu tahun sudah melahirkan anak kemudian rejepinya lancar pada nyasihan mertuanya baik hati tidak sombong dan kancin menabung setelah menabung dapat uang dikasihkan cucunya yang ternyata cucu itu anak kita umroh dibayai mertua rumah dibantu mertua eh eh gini ini barokah semoga Allah memperkenalkan barokah tapi ada orang yang menikah itu apa yang ditemukan tidak sesuai dengan harapan sudah tujuh tahun nikah belum punya anak pas nikah badannya sehat tiga tahun kemudian suaminya kecelakaan tubuhnya lupuk separuh sampai sekarang pas nikah suaminya sudah punya pekerjaan lampang setelah itu ternyata bangkrut punya tangguh uang minyak itu hal-hal seperti tubuh dan barokah dalam kalimat barokah wajah mempertemukan kamu berdua dalam pernikahan selalu dalam kebaikan itulah yang menjadikan satu pijakan bahwa sebenarnya kita cari dalam pernikahan keberkahannya nah ciri-ciri dari warga barokah itu adalah sakinah keluarga berkah itu warga yang sakinah sakinah punya omong-omong terkenal tidak terkenal juga sakinah kepilih jadi PRT sakinah tidak kepilih juga tetap sakinah karena semua masalah yang dihadapi orang primen itu baik-baik saja orang orang itu menakjubkan karena masalah apapun yang dihadapi baik-baik saja bagi dia untuk menciptakan keluarga yang barokah ini terima kasih yang tulus itu mempertahankan jadi orang pari jadi mulai besok gak usah besok cantan jadi mulai malam ini nanti bukakan pintu turun dari mobil itu pemahikan nanti sampai rumah ada tanyaan nanti nanti rasanya enak banget enak banget dan itu membuat kita merasanya mana tersendung jadi muda melangkahkan hati juga muda wajah kita jadi cerah dan orang yang wajahnya cerah itu kan orang-orang keletar lebih muda enak menyerumat anaknya jadi bukan orang-orang maji yang laki-laki berjenggot yang perbuan bercadar tapi susah seneng sama mertu yang tak menyapa sama tetap yang tak benar sama anak-anak kalau mau pedang tiba nyambut jenggot itu jadi pedang nah ketika losur di rumah itu jadi suami jadi anak bukan jadi tomiflik perusahaan nah wacaran-wacaran seperti ini harus mulai kita hidupkan kembali karena saya melihat rumah tangga Indonesia ini bermasalah dengan kenapa saya bisa katakan begitu karena saya paling barat sudah sampai di Medan paling timur sampai di Biman sepanjang sepanjang menjara itu saya menemukan banyak-banyak sekali rumah tangga yang bermasalah jadi kalau rumah tangga ada bermasalah kabar baiknya teman anda banyak tapi kalau dalam konteks membangun warga Sakinah ini musibat karena saya sudah katakan menciptakan warga Sakinah mawada war rumah itu sifatnya mawahi pemberian dari Allah jadi yang menjadi palaku turunnya Sakinah mawada warga itu Allah bukan kita Allah yang merupakan Sakinah ke dalam hati orang beriman itu Allah dan diantara ayat-ayat Allah menciptakan untuk kalian sebagai pasangan bagi kalanitas agar kalian merasakan Sakinah dengan perpasangan Allah menumbuhkan diantara kalian mawada siapa menumbuhkan mawada rumah jadi yang menurutkan Sakinah Allah yang menjadikan mawada rumah dalam keluarga kita Allah dan tugas kita apa menjaga niat bahwa dalam pernikahan ini adalah dalam rangka penandakan syariat kalau anda dalam rangka menjaga niat maka Allah pasti membantu salah satu ada tiga kelapa yang Allah pasti akan menolong mereka salah satu diantara yang akan tolong Allah pasti itu adalah orang yang meningkat dengan niat menjaga kehormatan diri jadi anda tinggal menjaga amal-amal anda akan menjadi amal yang diri di Allah sisanya Sakinah mawada akan muncul disitu jadi gak ada ceritanya Sakinah itu karena anda menikah dengan yang tampan atau yang sati gak ada dirinya bahkan kalau anda punya laki-laki suami yang tampan malah susah merawatnya karena sekarang yang suka dengan yang tampan itu yang tamat juga gitu jadi gak ada darinya anda menikah dengan yang kaya akan paling perempuan maka turun Sakinah mawadah baromah yang menurunkan Allah jadi tugas kita cuma menjalani perang sebagai suami sebaik-baiknya mudah-mudahan Allah itu dan dengan itu Allah kemudian memberikan Sakinah mawadah baromah ke dalam keluarga kita kalau kita kembali kepada orang rumusnya begitu jadi bagi yang belum menikah-nikah itu cari yang paling soleh karena dengan yang paling soleh anda bisa jadi laki-laki soleh jangan cuma kurang cani kurang tinggi kurang putih kurang najar saya melihat banyak sekali rurak-urak sudah ngaji mau sama cinggutnya dikasih awat soleh kan kurang kurang sedikit ditolah kamu cari istri atau cari putri Indonesia sih di dunia perempuan dikasih laki-laki yang punya ilmu agama bisa membimbing ke surga itu olahnya karena belum nampak nikah itu proses jangan menilai dari malam pertama malam pertama yang tidak punya apa-apa 10 tahun kemudian bukan benar tidak punya apa-apa saya punya temen itu malam pertama itu dikandang ayam dikandang ayam ditutup sama kardus yang ternyata menurut bahasa Indonesia karton orang sekarang bingung karton dan kardus ternyata baru dipaksa Indonesia kardus itu 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 kardus 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 begitu bersih kemudian dikasih program sudah mereka malam pertama itu pelajarnya di situ tapi setelah menikah punya perusahaan mobile punya mobil jadi jangan memutuskan sesuatu di malam pertama karena nikah itu proses dan saya punya teman yang malam pertama berkecukupan belajar di mall begitu punya anak mereka balik ke jawa jadi waktu itu mereka dibantang balik ke jawa jadi waktu maka ojeng jadi jangan menilai pernikahan di malam pertama ini proses ada orang yang membalik setelah sekian tahun ada orang yang menurun setelah sekian tahun maka barok Allah kalau baru tanggalkan dirumus semoga apapun yang terjadi nanti setelah nikah kamu tetap dapat tahu aduk Allah kalau kita menghitung itu menikah pakai logika tidak nyampe kalau Anda mau nikah harus punya rumah dulu harus punya mobil dulu jangan jangan malam ini ucap kok besok anda mati karena ketuaan itu hatisnya jelas orang yang menikah dengan menjaga kormatan diri Allah pasti menolong mereka percayakan saja kepada hatis ini kemudian nanti ada hatis yang jagalah Allah maka Allah akan menjagamu jadi carilah suami yang soleh yang bersama-sama bisa menjaga hukum dalam rumah tangga anda kalau anda sudah bisa menjaga hukum Allah akan menjaga anda jangan pakai logika harus punya persiapan doa harus punya semacam tanggungan tabungan macam-macam om enggak tapi kalau Allah ngasih anda sakit selesai sakitnya itu bukan karena anda sakit bisa jadi sakitnya gara-gara anda sudah minum dan makan minumnya sudah sayurnya organik buahnya organik sudah tapi sekali anda makan ke tempat teman yang punya acara walimahan terus kemudian anda pulang ke racunan di hari bisa jadi anda sudah hati-hati di jalan ternyata depan anda ibu-ibu deteng tanan belok kiri sampai ada doang minum di jalan ibu-ibu yang bisa belok kiri itu berarti daftar saya kesalah akhirnya anda maju mundur ditabat dari belakang anda sudah hati-hati di jalan raya ada orang yang tidak hati-hati anda masuk rumah sakit patah tulang akhirnya tabungan anda habis untuk biaya berarti di jalan di jalan anda ini wilayah iman oke kita break dulu untuk shulat isya nanti setelah saat kita materinya adalah banyak cua mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang hadir ini sebenarnya materi-materi sederhana tapi sakit sederhana ini tidak ada yang terangkang itu padahal sederhana ini penting untuk membimbing kita dari rumah tanda itu selamat ibu jaman sekalian langsung saja kita lanjutkan sesi ketiga namun sebelumnya ingin kami ucapkan terima kasih kepada bapak ibu jaman sekalian sahabat alisa yang tadi sore sudah menyiapkan pidangan snek makanan kecil dan minuman karena kajian kita cukup panjang daripada asal sampai saat 8 akan kemudahan bisa membantu sahabat dari tadi sore berdasar sampai saat ini menyebut kajian insyaallah dan diberikan amin amin pertanyaan pertama ustaz bagaimana menyikapi istri yang katalah seorang suami ingin memberikan hadiah ataupun barang-barang baru karena barang lamanya atau sepatu dan sebagian sudah lama namun sambutannya biasa saja atau sepertinya tidak mematuhkan jadi semua pertanyaan ini saya kira sebutkan namanya untuk menjaga kodol etik jurnalistik insyaallah kepada istri mudah-mudahan pertanyaan ini muncul karena kajiannya tadi belum selesai artinya ketika kita sudah mengkaji tentang pentingnya memberikan penghargaan pada anggota keluarga maka apapun hadiah yang diberikan kepada dari suami ya harusnya disyukur tapi kepada suami kita juga meminta agar sebelum memutuskan memberikan hadiah memahami situasi dan kondisinya bisa jadi suami ingin memberikan sesuatu yang baru untuk istri tapi menurut istri ini belum sangat penting apalagi konteksnya adalah mengganti barang istri yang sudah lama karena ada barang-barang pribadi meskipun sudah bolong-bolong sobek-sobek itu kita belum ingin mengganti salah satu contohnya adalah dalam di kaos dalam jalanan itu kadang-kadang orang sudah bolong-bolong tapi kan itu belum nyaman diganti itu lama itu jujur mesti ada di antara galuman-galuman tiga tujannya sudah tidak bayar kurang tapi kita nyaman memakai itu ternyata tidak mau nikah sementara istri mungkin tahu kalau ada keperluan yang penting jadi aneh saja ketika diberikan sepatu baru tapi ternyata SPP anak terlambat misalnya itu loh kenapa tidak bayar SPP dulu saja misalnya ini sebenarnya antara istri mensyukuri apa yang diberikan suami dengan suami yang harus hati-hati jangan-jangan yang dia berikan bukan sesuatu yang teoritas karena itu maka ini buah dari hasil komunikasi kita bertahun-tahun insyaallah kalau nanti kita sudah lama mengenal karakter masing-masing maka istri percaya setiap kali suami memberikan hadiah berarti itu kebaikan buat dia kemudian juga seorang suami ketika dia memberikan hadiah itu adalah hal yang paling kebutuhan istrinya kalau kita sedang butuh kemudian hadiah yang diberikan adalah yang kita butuhkan mesti surprise kenapa istri tambah banyak biasa-biasa saja karena gak surprise gitu loh sepatu baru tapi murahan gak sama aja gak surprise jadi ada banyak faktor disini yang kita perhatikan tapi sebenarnya itu buat dari komunikasi yang terjadi antara suami jadi kalau masalah bagus insyaallah semuanya bagus nah yang paling paling baik sebenarnya ketika suami ngasih surprise jangan beli barang tapi istri untuk memilih yang dia sukai itu aja jadi ajak ke toko pilih lah yang bayar itu nanti kalau diberikan jangan-jangan istri anda sudah meletar jadi bajunya itu sebenarnya ketika gadis dulu ketika sudah banyak nanti kayaknya gak muat atau mungkin modelnya sepatu itu menurut istri kurang pas atau tasnya menurut istri sudah ada tas baru jadi kalau menurut saya lebih baik kalau mau mau kasih surprise malah ajak-ajak keluar suruh dia milih sendiri itu 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 atau enggak mudah mudah cocok jawabannya baik berikutnya pertanyaan dari Abdullah Sambalullah Assalamualaikum Ustadz saya ada pertanyaan setiap kali maaf penghubungan impim sama istri tapi istri selalu mensyaratkan saya harus mijipin dulu ini bersyarat syaratnya harus mijipin dulu apakah dosa kalau saya tolak syaratnya itu dan saya enggak jadi hubungan dan jadinya istri sama keren sampai pagi benar-benar saya coba nanti ketika situasinya sudah mulai tenang nanya ke istri kenapa harus pakai acara mijipin dulu apa karena dia menjadi berkuasa karena nyuruh suaminya gitu ya atau memang dia merasa relax ketika dipijipin karena tadi seharian kerja dan dengan relax itu ketika melakukan hubungan menjadi lebih nyaman artinya kalau ternyata usahanya dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih harga dan lebih baik kenapa tidak dituruti karena nanti ada adegan-adegan ketika rasuloh akan melakukan hubungan itu misalnya nasi susu hangat dulu misalnya gitu loh nasi minum hangat dulu ada-ada adegan-adegan coklat itu nah bisa jadi dalam konteks istri di pembukahannya tetapi dipijip itu jadi ini sebenarnya sangat kondisional kalau ternyata tanpa dipijip itu tetap melahasakan hubungan yang maksimal sebenarnya dipijip harus tapi ada orang-orang tertentu yang memang dipijip dulu untuk bisa relax dan nanti bisa melakukan ya itu kondisional jadi sebenarnya lebih kepada kenapa istri meminta seperti itu kalau dia merasa-saya lebih relax kok ya tidak apa-apa anggap saja itu sebagai pemanasan coba ada bijip tanpa pakai baju misalnya lebih hangat nanti biar langsung adegan hidupnya merusak pakai kotok ikan langsung lanjut jadi lebih kondisinya seperti apa karena masing-masing manusia itu beda-beda ada yang dimulai dengan bijipkan ada yang mulai dengan minum-minum hangat tertentu dan macam-macam karena itu kita lihat situasinya jadi tidak berarti kalau istri memajukan syarat itu berarti penindasan atas laki-laki bukan kondisional menyangtai saja tidak usah dibuat berat-berat cuma minci terkadang suruh mukul dulu jadi masalah malu-alu ya Assalamualaikum Ustadz mau tanya bagaimana cara menghadapi pasangan atau istri yang gampang babberan sempat sekali menangis mengeluarkan air mata contohnya waktu mencari selur rebus setelah saya kupas saya cuci lalu istri bilang kok dicuci saya bilang ada masalah kan lalu dia keluarin termata ini begini pertanyaannya betul tidak saya kurangi untuk yang ini langsung saya bacakan karena jadi begini yang menarik dari kajian buah yang nanya malah bapak-bapak dan biasanya kalau di tempat lain itu bapak-bapak jiem karena tertuduh bapak-bapak atau si bapak-bapak disini aneh emangnya bapak-bapak semuanya bapak-bapak cuman menarik istri yang bapak-bapak kalau perempuan tidak bapak-bapak bukan bapak bapak memang perempuan itu bapak-bapak ini perempuan itu diciptakan dari tulang musuh tulang musuh itu bingkot dan yang paling bingkot itu paling atas perempuan itu menggunakan struktur otaknya majimuk jadi perempuan itu emosional perempuan itu ketemu sama temennya Assalamualaikum temennya tidak dijawab itu tidak dijawab salah apa sementara kalau laki-laki temen-temen salah itu tidak dijawab mungkin dia sedang sibuk gitu pikirannya laki-laki jadi laki-laki itu lebih rasional perempuan itu lebih emosional nah karena itu kalau istrihannya bapak-beran selamat dia masih asli perempuan gitu jadi kalau perempuan gak bap-beran itu mana aneh jangan-jangan dia adalah laki-laki yang berganti operasi kelamin perempuan gitu 6 perempuan itu bap-beran bap-beran nah bagaimana ada perempuan yang bap-beran itu rasul mengatakan indahab datukimu kalau kamu bisa untuk meluruskannya kasar tah kamu akan meluruskan jadi membentak istri kemudian mengatakan kasar kepada istri itu akan membuat dia putus patah nah patah itu salah satu jurnat bisa jadi istri gak kuat kemudian minta cerai tapi kalau kamu biarkan maka dia tetap akan bengkok nah nasihat akhirnya adalah wastau suruh kini saya nasihatilah perempuan dengan cara yang baik jadi kuncinya menghadapi perempuan itu menasihati dengan cara yang baik dan jadi kalau nangis biarkan aja nangis perempuan ini kok gitu loh nah sudah selesai nangis nyangka baru nangis hati gitu loh tapi kalau ada marah-marah gitu aja nangis dong karena perempuan nangisnya diberi kayak gitu itu jadi kalau lihat habisnya kalau kamu bersikap kasar dia patah kalau kamu biarkan dia tanda bekok nah bagaimana sekarang bekok tapi maksimal nasihatilah dengan cara yang baik maka menghadapi perempuan itu caranya adalah menasihati dengan cara yang baik plus sabar jadi perempuan itu memproduksi kata-kata dalam satu hari sekitar 21 ribu kata laki-laki cuma 8 ribu jadi memang bawaan lain perempuan itu jarak-rewek itu nanti pembahasan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan tadi siang saya bahas di GKS perbedaan laki-laki dan perempuan jadi kalau 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 peran itu berarti dia masih mermah sebagai perempuan karena perempuan itu merasa laki-laki itu berdukir nanti kita jelaskan pada saatnya kalau kalau caranya melompat mungkin pemamanya tidak untuk saya sudah menjelaskan muruk-muruk dan walau selamat menjelaskan secara dasar melakukan ta'aruh sebagai laki-laki dan apa boleh saya mengenalnya dahulu baru mengajaknya ta'aruh akan tetapi saya seorang pemalu dan mempunyai wajah seram saya takut perempuan melihat saya ketakutan dan lari Ustaz apa yang saya harus lakukan ini yang wajah paling seram maksudnya orang-orang rasa anda di depan saya tidak ada yang seram-seram amat gitu loh begini mas nah lagi kan berarti sebenarnya perempuan itu soal wajah itu namanya setia yang dikutupkan perempuan itu adalah laki-laki yang kuang yang bisa memutih nah kemampuan memimpin itu ditentukan pada dua hal ala hakimu alaiha dua muadid dua ida wajah mampu untuk mengambil keputusan secara cermat dan bisa mendidiknya jadi laki-laki yang wajahnya biasa kalau dia memang laki-laki yang kredibel yang mampu memimpin itu perempuan merasa nyaman jadi istrinya anda tampan kaya apa kalau bapak-bapak tepat persona sama perempuan dan istri anda menderita di rumah anda tampan kaya apa kalau anda tidak cepat mengeputusan istri ada bingung jadi pantang bagi laki-laki itu kalau istrinya nanya dia mengatakan terserah kamu pantang bagi laki-laki laki-laki itu ketika perempuan nanya pakai jirpap biru atau coklat biru itu aja sebiru jirpapu padamu kalau ada suka warna coklat yaudah aku pakai coklat atau biru coklat kayak koden masjid itu itu aja tapi jangan seorang laki-laki mengatakan terserah kamu itu gak bagus banyak bagi perempuan karena perempuan butuh kepastian ganteng-ganteng tapi coklatnya cuma terserah kamu lebih baik punya suami gak begitu ganteng juru suami gak ganteng ketempang matikan lampu kalau bergelapan kan gak ada bedanya ganteng-senang tapan gitu jadi jangan jangan minder juru tadi sudah kita sampaikan bahwa setiap manusia punya kelebihan punya kekurangan julaibib itu gak ganteng maka ketika rasulullah mengatakan melapar seorang perempuan keluarga perempuan ya Allah rasulullah melapar putri saya tapi rasulullah matakan tapi buat saya untuk siapa untuk julaibib memang ada laki-laki yang lain kok jelek orangnya tapi yang perempuan keluar anak ini keluar dari kawar yang mengatakan kalau rasulullah melaparkan saya menjelib maka saya mau belajarlah dari situ jadi yang sekarang adalah bukan bukan menonjolkan keseraman anda tapi menonjolkan keselaman anda terus beribadah kepada Allah sampai nanti Allah tahu bahwa kamu memang orang yang pantas mendapatkan perempuan yang pantas karena atau ibu nanti-nanti laki-laki yang baik dapatnya perempuan yang baik dan hatis hari ini kita baca adalah Allah tidak melihat wajahmu yang seram itu karena wajahmu yang seram itu terakhirannya juga Allah yang menciptakan tapi Allah melihat hatimu yang bersih Allah melihat amalmu yang soleh anda fokus ke situ aja nanti pada saatnya akan ada perempuan yang pantas untuk anda jadi laki-laki itu dilihat bukan karena wajahnya wong hari ini kita membahas habis itu kok sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah kamu dan tidak melihat kepada hati kamu tapi Allah melihat pada hati dan amal kamu fokus aja disitu kalau wajah anda seram hati anda jangan seram lagi jadi orang soleh sekarang insya Allah saya bertemu dengan beberapa laki-laki yang wajahnya tidak ganteng tapi ternyata istrinya juga cantik dan soleh saya ketemu sampai ketika mereka jalan keluar itu orang selalu bilang kamu gak salah dia jadi suami dia jadi suami padahal dia hitam dan gak ganteng padahal perumahannya cantik dan dulu sebelum jatuh seorang penari jadi kemulai halus itu orang soleh dia jawab karena dia berhatian dia peduli kepada saya kalau dia janji kalau dia janji dia tepatin dan sabar jadi gitu tapi jujur saya hari ini tidak menerjakan menyerangkan jadi jalan-jalan yang pertanyaan datang dari planet lain kalau datang dari pesertanya kan gak ada yang menyerangkan sebenarnya atau anda saking mindernya sampai anda wajahnya biasa saja merasa menyerangkan gitu Pertanyaan berikutnya dari seorang ahwat sepertinya bagaimana dengan sifat suami yang cuek tapi bukan yang gak ada perhatian misalkan saya ingin suami saya kalau sudah sampai di tempat kerja dia cat saya bilang sudah sampai tapi jarang dilakukan padahal saya sudah bilang nanti whatsapp ya kalau sudah sampai tapi harus saya tanyakan dulu walaupun saya sudah maklum tapi tetap saya saja saya masih suka komplain ngambek kalau suami saya gak ngabarin ah jika kepanjangan besar bagaimana ini seperti ini ya tadi kalau anda menemukan dari pasangan sesuatu yang tidak anda sukai anda cari yang anda suka itu ya karena maaf kalau anda tanya gitu itu persis saya saya datang ke sini saya belum mencap istri saya sudah sampai Jakarta belum cuma istri saya paham saya gak ada masalah gitu saya kalau pergi ke luar Jawa sampai lima hari gak ada telepon teleponan sama istri istri tahu saya berasa paridakwa gak ganggu jadi romantis menurut kami itu gak coklat makan malam pakai apa namanya mawar atau pakai lilin gak begitu jadi anda mungkin tipikalnya orang romantis pengen suami perhatikan dan macam-macam sementara suami anda bukan tipikal yang romantis dia tidak berkata-kata tapi berbuat gitu loh jadi dia tidak ngecat ngecat tapi nanti pulangnya ternyata bawa oleh-oleh gitu loh nah gitu loh ternyata apa namanya jemuran anda rusak anda ngomong nanti dia beri-biri suami anda dimaja tapi tiba-tiba ngundang titan gitu loh ada laki-laki modelnya begitu gak pengobrah kata-kata romantis rompongan makan gratis tapi dia langsung menunjukkan kepada tindakan-tindakan yang membentuk pekerjaan istrinya nah kalau anda sudah percaya sama seperti ini ya bersyukurlah dia masih laki-laki yang bertanggung jangan ngambek nanti kalau anda ditukar sama perempuan lain capek nanti anda itu jadi ini sudah anda sudah ngakui dia orangnya baik cuma karena kurang romantis minta cat ternyata dia kalau gitu kan saya termasuk yang tersinggung saya gak akan cat disini jadi romantis masing-masing orang nanti beda-beda kita samakan dulu frekuensinya biar gak terjadi salah paham karena saya dulu pernah waktu siaran di radio ada ibuku yang nanya Ustaz suami saya belas gak romantis sama sekali gak romantis sebelas itu sama sekali gak gitu ya nah tapi apa dia tanggung jawab jadi kalau betulin ketema atau apa itu langsung saya mau jemur gak ada tempat tau-tau suami saya udah bikin tempat jemuran jadi ternyata cara suami saya peduli kepada itu dengan perbuatan bukan dengan kata-kata meskipun ya tadi perempuan itu menyukai kami kata-kata pak makanya seberat apapun jangan sekali dua kali coba ucapkan itu itu pada ibu ya terimalah suami seperti itu jangan dipertajam berjelekannya kalau itu jelek tapi cari kelebihan-kelebihannya kepada bapak ngecap dan mengatakan sudah sampai itu ngapain sih pak gitu loh kalau itu sering anda ada apa namanya anda tulis nanti begitu muncul kan langsung itu bisa langsung titik-titik sudah tersedia gitu loh gak usah mikir lagi tinggal teponya mendele kayak gitu walau alam ini soal masing-masing agar lebih dewasa aja untuk bapaknya ngecat sedikit kenapa si pas sekali-kali kepada ibunya kalau itu gak dibikin apa segitu aja berperan gitu loh agar terjadi balance keseimbangan terakhir yang terakhir saya mau nanya ada teman yang sudah berumur di atas 30 tahun belum menikah ini sebagai temannya seorang akhwat dulu dia banyak milik kriteria pesanan sekarang sudah tidak ada yang datang mohon nasihatnya kalau memang tidak datangnya karena kita terlalu pemilik maka sekarang kita perlu menyadari bahwa kita menikah bukan dengan orang yang kita inginkan tapi dengan orang yang mau dengan kita ini yang belum menikah dengar kami kamu tidak menikah dengan orang yang mau menginginkan tapi kamu akan menikah dengan orang yang mau dengan kita dengan kami kalau dengan kita saya sudah laku masalah jadi daripada anda capek-capek bikin kriteria capek nanti gak ada yang mencapai target itu mending ada menaikkan diri anda menjadi orang yang tinggi terakhirnya sehingga yang menginginkan anda adalah orang yang tinggi jadi kalau ada akuat terakhirnya tinggi tapi dia gak tahu tinggi maka gak ada laki-laki yang nyata gak level nah sekarang dia baru menyadari ternyata kalau terakhirnya tinggi gak dapat terus gimana sekarang pertama sebenarnya itu persoalan takde jodoh belum capek jodoh juga seperti kematian akan datang pada waktunya cuma Allah disini memberikan satu pelajaran penting bahwa akhirnya kamu menikah itu dengan orang yang yang mau dengan kami maka sekarang kita itu speksi tini kita tingkatkan derajat kita menjadi perempuan yang lebih soleh lagi sehingga nanti yang menginginkan ke laki-laki yang soleh dan meskipun sekarang kita belum menikah jangan kemudian putus asa terus menurunkan grade-nya ya sudah sekarang mungkin laki-laki gak begitu saya ketemu kasus kayak gitu dulu gradarnya tibi begitu sudah gak ada yang datang sekarang ya sudah lah ya mungkin laki-laki gak begitu ya tetap kita utama laki-laki yang soleh yang bisa membawa ke surga jadi jangan sampai dilepaskan grade-nya itu nah kemudian kita banyak-banyak berdoa kepada Allah mudah-mudian dimudahkan rezekinya rezeki jodoh tapi jodoh itu tetap maka datang pada waktunya gak akan bisa dimajukan gak bisa dimendurkan maka jangan bertanya bagaimana cara mempercepat jodoh gak ada caranya caranya adalah jodoh itu sudah ditandirkan Allah maka menjemputnya dengan cara-cara yang benar rezeki itu datang Allah maka jangan berbuat dosa hanya untuk mencari uang karena yang Anda dapat terbatas apa itu sudah menjadi jadah Anda gitu loh konsep-konsep kayak gini yang harus kita ajarkan jadi sekarang jangan mentang-mentang tidak punya jodoh terus merenungkan standar jangan Anda tetap akan bermaknu kepada laki-laki jadi tetap laki-laki yang uang yang Anda boleh tapi sekarang daripada merenungkan standar Anda menaikkan grade Anda agar Anda jadi perempuan yang baik saya menemukan ada beberapa perempuan yang terlambat menikah 30 tahun baru menikah tapi betul-betul dapat pasangan yang tepat jadi kita belum tahu masih 30 lah belum terlalu belum terlalu tua dan ada kasus-kasus diantara para sohabat yang ternyata lebih mengutamakan memilih janda daripada memilih janda jadi ketika begini ada 100 ribu lebih sahabat yang ketika menikah dunia menjadi sahabat itu ada 100 ribu lebih dan nama mereka disebutkan dalam Al-Quran dengan nama kata ganti dengan kata ganti rodiyoloanum Allah itu pada mereka itu untuk seluruh sahabat yang terbayang di atas di bawah pohon terbayang turituan ada yang nanti aku bakar dengan yang orang kedua di dalam buah kemudian dengan orang yang yang dulu hatinya mati kemudian kami hidupkan satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Al-Quran dengan nama asli Zaid itu dalam kasus bercerai jadi Zaid dulu punya istri Zainab perempuan cantik bagus awal tapi mereka tidak berkonek akhirnya mereka tidak sampai setahun menikah bercerai nah setelah bercerai kemudian Zainab itu menjadi istri Rasul berarti dia perempuan baik karena tidak mungkin kalau tidak baik menjadi istri Rasul sementara Zaid suatu ketika pas pengajar Rasul mengatakan barang siapa ingin menikah dengan perempuan nahi surga maka menikahkan dengan umu Aiman hanya Zaid mengacungkan diri padahal Zaid itu anak angkat Rasul 10 tahun lebih muda daripada Rasulullah umu Aiman itu yang ngomong Rasul 10 tahun lebih tua daripada Rasulullah akhirnya mereka menikah dan menimiliki anak namanya Usama bin Zaid nama Usama sekarang terkenal sampai setiap tahun di pesatir ada anak-anak namanya Usama tinggal bin ya siapa bin Rias Moro atau bin Zaid atau bin Agaras atau bin Bapang jadi ketika nikah dengan perempuan yang 20 tahun lebih tua itu mana bisa binat ketika nikah dengan yang sesuatu usia jahina mana berjaya nah kasus kita pelajari juga jadi jangan kayak orang Jawa pokoknya kalau nikah dengan perempuan yang binut 3 tahun berkasih 2 bulan lebih tua aja gak mau kamu itu orang Islam bukan orang Jawa kamu orang Jawa yang beragama Islam gitu jadi cara-cara bergama adalah Islam nah disinilah bisa jadi jatahnya mbaknya ini nanti jadi dudak dudak keren gitu loh dudak keren gitu loh kalau kematian istrinya terus ambil ini gak masalah serahkan saya sama Allah jodoh gak akan tertukar jodoh tidak akan lagi dikejar seperti gunung tapi yang kurang kerjaan yang kerjaan menghitung gitu loh jadi takkan lagi gunung dikejar karena kamu kurang kerjaan karena kerjaan gunung berarti jodoh juga begitu gak akan lagi saya kemarin didatangi oleh seorang pemuda yang nangis kenapa dia sudah janji dengan seorang awat mau menikahi dan si awat itu sudah mau mereka tinggal tinggal satu tahap lagi menikah tiba-tiba uang yang dipakai buat menikah itu harus dipakai untuk membayar hutang ibunya jadi punya punya hutang ratusan juta tapi dipakai belum bayar hutang ibunya nah karena itu tertunda pernikahan begitu tertunda pernikahan dia mengumpulkan uang lagi begitu sudah mau terkumpul dia datang ke permohon itu ternyata permohon itu sudah meninggal dengan laki-laki yang baik padahal dulu mereka pernah melakukan perbuatan terlaku saking sudah yakin sama-sama kamu baru sadarkan sekarang kamu pakai cara menjolistar juga tetap tidak jadi jodohmu kenapa? bukan takdirmu jadi jemputlah jodohmu dengan cara-cara yang banget itu kasus-kasus begitu kan banyak saya temukan jadi itu yang menjadi pelajaran dalam gitar lu bukan jodohmu kamu sudah melakukan apapun dengan dia tetap tidak akan jadi jilad itu tetap putus sama milih ya tidak jadi suami istri itu aja bagi yang ketaruh berarti dikunci berita karena yang lain gak ngerti jiladah asmara atau jiladah kebingungan saya gak tahu begitu pun terima kasih